Terima kasih Terima kasih Dan pada akhirnya Teman-teman satpol mendekat Untuk bisa Mengamankan situasi Yang ada di mantel batu-batu Karena penghujung banyak Akhirnya Para teman-teman satpol ini Mengambil barang itu Yang dikatakan bahwa penghujung itu Adalah check load Dan sampai dengan sejauh ini Pada akhirnya Ketika mereka rame-rame Di pantel batu Agar tidak membuat suasana Tidak Teman-teman satpol membawa Mengamankan barang tersebut Ke kantor kecamatan Dan diserahkan kepada kami Akhirnya akan diamankan Sekarang tersebut Ini sekarang berada di Kantor kecamatan Pak Aprayanto Sampai dengan sejauh ini Tempat lokasi Bagaimana kondisinya sekarang Apakah sudah mulai ramai kembali Atau bagaimana Yang kondisi saat ini Siang ini Ini Tanya pasarakat yang Di luar bagi pantai Ini Agar-gar untuk masuk Karena masih Suasana Masih Yang lewat Masih Cerita Ke penghujung Satu sama lain Ini tempatnya Ditemukan Check load Katanya Ini Pada siang hari ini Banyak orang berhenti Tetapi Ini Masih Masih Baik Pak Aprayanto Ini kalau saya lihat Untuk penyimpanannya ini sendiri Di balut Kain Itu bagaimana Pak Iya Kayaknya Kalau kami lihat secara kasar Bata Ini benar-benar kain kapan Ini Ada tempatnya Misalkan seperti Petida 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 Ada tutupnya Dan pada saat Tidak Tidak Ini Perserakan Jadi Ditemukan Teman-teman Santol ini Perserakan Dengan Tempatnya Dengan kainnya Akhirnya Karena ini Berada di Sampai Sehingga Teman-teman Santol Untuk Membenahi Memasukkan ke Tempatnya Dan ada kain kapan Tidak Kira-kira Kira-kira Kalau kita Tentang Bapak Jenglot Ini Sudah berada Di lokasi Sudah berapa lama Tidak sampai Ditemukan Menurut Reciksi Teman-teman Santol Ya baru Suri Itu tadi jam 5 Ada Saat dibuang juga Bersamaan Sampol Berada di sekitarnya Mereka Lampar Sampol Sampol Tapi Sampai Dengan Sejauh ini Masih belum diketahui Siapa yang membuang Ya Pak Belum Belum Nah Kita amankan Di kantor Karena memang Itu Hasil Karya